Halo teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan Mama Ziyad Halo teman-teman yang ada di Saudi, halo teman-teman yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, yang ada di Hongkong, dimanapun berada Nah, kali ini Mama Ziyad mau berbagi pengalaman yang memang boleh kalian tiru Karena pengalaman ini sudah Mama Ziyad buktikan dan terasanya Alhamdulillah Kenapa sih Mama Ziyad sampai dengan jangka 2 tahun Mama Ziyad bisa membangun rangkai Jadi Mama Ziyad itu bukan pamer atau bukan sombong memamerkan harta, bukan seperti itu Hanya tujuannya, ayolah teman-teman BMI yang di luar negeri Mulailah hemat dari sekarang untuk membangun rumah atau membeli mobil atau membeli sawah Ayo, jangan banyak boros-boros seperti itu, biar kalian nggak menyesal di akhir nanti Ya pasti menyesal, kalau datang ke rumah, uang habis, kita menyesal Dan harus kerja lagi itu kayaknya males banget, capek gitu ya Nah, kenapa sih Mama Ziyad bisa dengan jangka 2 tahun bisa bangun rumah Walaupun rangkai, ya kan, dengan keterbatasan kemampuan Mama Ziyad lah Seperti itu Akan berbagi tips yang paling ampuh buat teman-teman Mama Ziyad dulu waktu ke sini masih potongan 9 bulan Ya kan, Mama Ziyad itu punya mertua di gunung Dan banyak tetangga yang memang beternak Megarut Dan Mama Ziyad juga kepingin beternak Megarut Mama Ziyad hari itu punya uang sebesar 8 juta Dan dibelikan Megarut 2 bikang Ya kan, karena doma 1 itu 2 juta Nah, kali 1 jodoh berarti 4 juta 2 juta berarti 8 juta Nah, waktu itu Karena tujuannya juga Mama Ziyad itu pengen membesarkan uang Supaya pas bangun rumah bisa ada tambahan gitu Nah, waktu belinya 8 juta setengah 2 bikang Selama 2 tahun itu dia itu beranak 1 bikang 3 Nah, 2 kali bikang itu jadi 6 Nah, pas kemarin bulan November waktu mau bikin rumah Itu dijual si kambing semua Pokoknya semua lah ya Terus kita bagi rata dengan yang ngingunya ya Yang menjaga kambing itu Seperti itu Waktu beli 8 juta setengah kemarin bisa 2 kali lipat Nah, akhirnya kan dari 8 juta kita golangin jadi 2 kali lipat Waktu kemarin mau bikin rumah Nah, itu adalah bisnis Megarut Salah satu kenapa Mama Ziyad bisa jangka 2 tahun membangun rumah Nah, seperti itu Karena uangnya digolangkan meli Megarut Nah, kedua Bisnis kedua ya Ataupun Apa namanya Penghasilan kedua Adalah Mama Ziyad menimbun padi Di kampung Mama Ziyad banyak yang petani itu Menjual padinya di waktu panin Karena kan otomatis murah Jadi, kalau satu kintal itu ada yang 400 ribu Kadang-kadang 350 ribu Kalau kita beli 4 ton Nah, sekali nimbun berapa ya? Tentulah ton Karena kita kan dengan gaji 2 bulan aja itu uang udah berapa? Yang 7, 4, 4 juta Kalau saya kirimkan dengan 15 juta Dapat berapa ton? Nah, ini nimbun Selama 2 tahun Mama Ziyad selalu nimbun padi seperti itu Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah digolangin Pas bulan peceklik itu padi dijual Yang tadinya beli 400 per kintal Pas musim peceklik jadi 500-550 Nah, itu salah satu pendapatan Mama Ziyad Selama 2 tahun Sebelum dibangunkan rumah Yang ketiga Banyak tetangga yang nanam kebon jengjen Nah, di waktu mereka butuh dengan biaya anak sekolah Mereka akan otomatis menjual Jual butuh Dan nawarin kepada bapak saya Karena bapak saya tahu Ya kan, ada saya kerja di sini Yaudah, nelfonin saya Ada yang jual kebon jengjen Katanya seharga 3 juta Tapi katanya nggak harus ditebang sekarang Ya iya, titipin ya Nanti sampai bulan November Waktunya mau bangun rumah Ya, tetangga itu mau Nah, seperti itu Jadi, ada yang jual jengjen Mama Ziyad beli Bukan satu lahan aja Ada dua lahan, tiga lahan, empat lahan Ada yang dua juta Ada tiga juta, empat juta Kecil-kecilan, kayak gitu Pas kemarin mau bangun rumah Udah siap Suami saya udah pulang Dijual, itu kebon jengjen Alhamdulillah yang tadinya beli tiga juta Yang satu tempat dijual Jadi empat juta Malahan lebih lah Waktu yang satu dua juta Ditaruh dua tahun Jadi enam juta Yang beli lima juta Ditaruh dua tahun Itu jadi Tiga belas, empat belas juta Kayak gitu Nah, itulah pendapatan Mama Ziyad Pendapatan pemasukannya Jadi, dalam jangkut dua tahun Mama Ziyad bisa membangun rumah Karena itu tadi Satu, bisnis mega root Kedua, adalah nimpun padi Ketiga, adalah Membeli Apa namanya Kayu jengjen Seperti itu Dan kayu jengjen itu Ada banar Cepat Tidak diborong Jadinya Alhamdulillah Itu uang Makanya Mama Ziyad Selama dua tahun Bisa membangun rumah Rangkai seperti itu Itu masih rangkai ya Teman-teman Belum jadi Nah, sekarang Udah nyampe Kontrak tiga tahun Setiap kirim Kacain Terus Kirim lagi Buat pasang pintu Seperti itu ya Teman-teman Semoga tips Mama Ziyad ini Kalian Gunakan ya Karena ini Tanpa gagal Anjuran yang lebih baik Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah paham Dengan maksud Mama Ziyad Mama Ziyad hanya ingin Memotivasi kepada kalian Dari sekarang lah Hemat Dari sekarang lah Wujudkan cita-cita kalian Jangan menuntut Nanti ya Karena roda Rizky berputar Sekarang kalian lagi kerja Di Taiwan Mendapatkan uang Alhamdulillah Jangan sia-siakan Kesempatan itu Jangan banyak belanja Jangan selalu nongkrong Di online Online Facebook Oke Kalau yang berteman Dengan online Online itu Jangan mau ya Biar kalian tidak tergoda Oke Sekian teman-teman Minta maaf Kalau omongan Mama Ziyad Belepotan Sampai jumpa Di alam nyata Kesana ke Cianjur Membuktikan omongan Mama Ziyad Oke teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa ya Megarut Bukan doma garut Megarut Oke Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati